Pemerintahan Kecamatan Banjaran bersama Jajaran Muspika Kecamatan Banjaran dibantu oleh Jajaran Polres Bandung, Koramil, dan Satpol PP saat ini telah melaksanakan penertiban para PKL yang ada di lingkungan Terminal Banjaran. Dalam penertiban tersebut, peluhan kios yang tidak berizin dibongkar dan dirobohkan oleh alat berat. Menurut keterangan Camat Banjaran, Ajat Sudrajat, bahwa kegiatan tersebut adalah dalam rangka penertiban PKL liar yang ada di depan lingkungan pasar Terminal Banjaran, dengan tujuan untuk mengembalikan lagi fungsi terminal tersebut dan menghimbau kepada para PKL supaya tidak lagi menggunakan area tersebut, yang rencananya para PKL tersebut akan direlokasikan ke tempat yang telah disiapkan. Ini penertiban PKL yang ada di wilayah dalam Terminal Banjaran. Ini kira-kira berapa PKL yang hari ini dibongkar Pak? 108. Semuanya berapa Pak yang hari ini? 108. 108. Mungkin rencana kedepannya apalah setelah ini? Ada penertiban lagi? Kembalikan kepada fungsinya, Terminal. Yang penting Pak, jangan sekali lagi, sekali lagi, PKL itu jangan perjualan di tempat yang terlarang. Tapi kalau mungkin terjadi lain mungkin ada tindakan khusus Pak? Ada singkat aja semua. Ada singkat aja. Masih di tempat yang sama, Kapolsek Banjaran mengungkapkan dengan terlaksananya kegiatan penertiban tersebut, diharapkan para PKL tidak lagi menggunakan area tersebut dan diharapkan mendukung program yang dilaksanakan oleh pemerintah. Kalau untuk pengamanan, khusus dari Polri ini kita menurunkan gabungan dari Polres. Polres sendiri menurunkan sekitar 20 personil, dibantu oleh anggota Koramil sekitar 11 orang, dan 1 PP sekitar 20 ton. Alhamdulillah sampai saat ini, proses pemukaran masih berjalan lancar, tidak kena ada kendala. Namun demikian tetap kita sampai tentas menghasilkan bagi program dari kecamatan. Hal lain diungkapkan Kasatpol PP Kabupaten Bandung, Yogi, dan Kepala UPT Pasar Banjaran, Haji Deddy, Dengan dilaksanakannya kegiatan penertiban, ia sangat mengapresiasi, karena melalui kegiatan tersebut akan menghilangkan kecemburuan sosial masyarakat dan mengfungsikan kembali untuk kendaraan supaya mengurangi kemacetan. Kita hari ini melakukan penertiban dalam upaya untuk mengembalikan fungsi terminal dan mendukung terhadap lahan pasar, supaya pasar banyak lebih tertata, tertentatif. Kemudian tujuan yang paling utama juga, bahwa kendaraan yang di luar, yang selama yang dikuluhkan menjadi masyarakat, itu bisa dari kendaraan umum, itu bisa masuk ke dalam. Jadi fungsi terminal yang berbaik motor, juga yang biasanya di rotoar, sekarang bisa saja ini dipungsikan untuk parkir motor. Nah ini saya harapkan, ini dukungan semua pihak, dan Alhamdulillah hari ini, biarpun rencananya, kesepakatannya mau bongkar sendiri hari Sabtu Minggu, tapi karena mungkin para pedagang tidak sempat, ya kita bongkar hari ini dengan paksa. Terima kasih kepada yang sudah terdahulu, bongkar yang 28 kios yang minggu yang lalu, dengan kesedarannya, saya sampaikan terima kasih, dan sekarang terpaksa, dengan terpaksa kita, kita bongkar dengan paksa, mudah-mudahan mereka bisa cari tempat yang lain, mungkin ada juga yang punya kios di dalam, bisa masuk ke dalam. Saya atas nama pedagang, lokasi satu pakaian khususnya, berucapkan sangat berterima kasih atas pertibaan ini. Mungkin sekarang, ke depan, Buka Pasar ada. Mungkin ada himbawan kepada pedagang, Pak? Himbawan kepada pedagang, ya mungkin, agar lebih tertip ke depannya nanti. Mungkin nanti dari Muspika Jawa, Kacama, khususnya ada solusi mungkin. Bagaimana saya bisa berdagang lagi, Pak Pak? Situasi ini gimana? Perlu di renovasi atau gimana? Ya, kalau ini mungkin di nilainya sudah layak, kita di renovasi, diperbaiki, biar kita bisa berdagang lagi. Jadi, Ibu, keberatan apa gimana? Atau mungkin ada keluhan? Kalau keberatan yang enggak ada, ini sudah aturan pemerintah, kita mau ikut aja pemerintah. Yang penting diperhatikan, Pak ya? Ya, yang penting bisa jualan lagi. Dari Banjaran, Kabupaten Bandung, Agus BR melaporkan. Dari Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa, Kacama, Kacama. Terima kasih. Terima kasih.